Bismillahirrahmanirrahim Teman-teman sekalian yang dirahmati Allah SWT Ada pertanyaan tentang Adakah surat tertentu Atau potongan ayat tertentu Di dalam Al-Quran Yang disunahkan untuk dibaca Pada saat melaksanakan Sholat sunnah witir Teman-teman yang dirahmati Allah Untuk menjawab pertanyaan ini Saya sampaikan dari kitab Al-Musu'ah Al-Fikhiyah Al-Quitiyah Bahwa para ulama Jumhur atau mayoritas ulama Menyebutkan dua hadis Yang menyebutkan tentang Kesunahan membaca Surat tertentu di dalam Sholat witir Yang pertama riwayat dari Sahabat Ibn Abbas Yang dipilih Oleh kalangan Hanafiah Juga dipilih oleh kalangan Hanabilah Tentang tiga surat Yang pertama adalah Surat Al-Aqlah Kedua Al-Kafirun Dan yang ketiga adalah Al-Ikhlas Untuk dibaca pada saat Melaksanakan sholat sunnah witir Yang tiga rokaat Berarti rokaat yang pertama Adalah surat Al-Aqlah Sambihismarobbikal Aqlah Kemudian Rakaat yang kedua Membaca surat Al-Kafirun Kulia Ayuhal-Kafirun Kemudian Rakaat yang ketiga Dibacakan surat Kulhuallahu Ahad Allahu Soma Dan seterusnya Itu hadis pertama Yang dipilih oleh kalangan Hanafiah Dan kalangan Hanabilah Ada pun Pendapat yang kedua Yaitu kalangan Malikiyah Dan kalangan Syafiyah Menggunakan hadis Yang diriwayatkan oleh Umul Muminin Aisyah Ratiallahu Anha Bahwa Nabi Sallallahu Alihi Wasallam Ketika melaksanakan Sholat witir Tiga rokaat Beliau melaksanakan Di rokaat pertama Membaca surat Kemudian Di rokaat yang kedua Membaca surat Al-Gafirun Kemudian Di rokaat yang ketiga Membaca Tiga surat Kulhuallahu Ahad Kul'a'u Lubirobil Falak Dan yang terakhir Kul'a'u Lubirobin Nas Namun secara umum Bahwa Baik dalam hadis Yang pertama Yang disampaikan oleh Sahabat Ibnu Abbas Radhiallahu Anhumah Maupun Hadis yang kedua Yang disampaikan oleh Umul Muminin Aisyah Radhiallahu Anha Merupakan Hadis tentang Anjuran Namun Hukumnya bukan wajib Artinya Teman-teman sekalian Ketika memelaksanakan Sholat sunnah witir Dan tidak membaca Tiga surat Atau lima surat Yang kita sebutkan tadi itu Hukumnya tetap sah Karena pada prinsipnya Bahwa Surat apapun Atau potongan Ayat manapun Boleh kita baca Setelah Membaca Surat Al-Fatihah Di dalam sholat Namun Kalau kita hafal Maka sebaiknya Di rokaat yang pertama Membaca Sabihis Marobi Kalaklah Yang kedua Rokat yang kedua Membaca Kul Ya Yuhal Gafirun Kemudian rokaat yang ketiga Membaca Kul Hukumnya Dan terakhir Itu sekali lagi Hukumnya Adalah Sunnah Dan bukan wajib Baik teman-teman sekalian Yang dirahmati Allah Demikian Aku lukuh lihadah Astagfirullah Aliwalakum Innahu Hual Ghafuru Rahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa